Rahasia Iblis Cantik Jilid 11 Taman Bab 11 Rahasia Liu Hiting melihat anggota Wu Yei Senmo siap menyerangnya, segera dia mengatur nafasnya, lalu tubuhnya menempel di langit-langit, tapi nomor tujuh tampak menyusulnya dengan melayang ke atas, dia tertawa sinis dan berkata, Hei Marga Liu, apakah kau ingin melarikan din tangannya menyerang, satu tangan menyerang ke dada dan tangan yang lain menyerang ke perut Liu Hiting? Liu Hiting menarik bahunya, tubuhnya yang menempel tiba-tiba bergeser di atas langit-langit hingga serangan nomor tujuh tidak mengenai Liu Hiting, tapi Liu Hiting menghentakkan tubuhnya dan meluncur ke bawah. Tadinya Liu Hiting seperti seekor cecak yang menempel di dinding, sekarang dia terjun dengan posisi kedua kaki dan tangan terbuka seperti sehelai daun gugur yang terjatuh dari pohonnya. Tubuhnya seperti tidak ada pertahanan dan banyak kelemahan, hal ini melanggar aturan dunia persilatan, karena dengan adanya kelemahan ini Liu Hiting mudah untuk diserang. Anggota Wu Yei Senmo yang ada di dalam ruangan itu mengira Liu Hiting sudah kelelahan sehingga dia terjatuh dari atas. Segera terdengar suara bentakan, bersama-sama mereka menyerang Liu Hiting ke arah dada dan perut, nomor 37 berlari ke kiri, dia menyerang ke arah punggung dan pantat kiri Liu Hiting. Di dalam ruangan itu hanya terdengar suara telapak yang berbunyi, dan semua terarah kepada Liu Hiting. Liu Hiting mengetahui semua serangan anggota Wu Yei Senmo, mereka mengerahkan tenaga mereka sepenuhnya, karena mereka sadar kalau Liu Hiting sampai keluar dari tempat itu dalam keadaan hidup maka nasib mereka tinggal menunggu kematian. Tiba-tiba kedua tangan Liu Hiting berputar, tubuhnya bersalto dua kali di tengah udara, semakin lama semakin cepat dan semakin tinggi. Wu Yei Senmo yang ada di dalam ruangan itu merasakan ada angin kencang yang menyerang mereka, membuat mereka tidak bisa berdiri tegak dan terus mundur, mereka hanya terpana melihat tubuh Liu Hiting yang bergerak seperti kincir angin, mereka merasa terkejut karena ilmu silat seperti itu tampak begitu aneh. Liu Hiting bisa melihat jurus apa yang dipakai oleh anggota Wu Yei Senmo. Kecuali nomor tujuh yang menggunakan jurus tayang ZHU Sazang yang tidak pernah dituariskan kepada orang lain, anggota Wu Yei Senmo yang lain menggunakan jurus yang bermacam-macam. Ada yang menggunakan ilmu Saolin, ada yang menggunakan jurus yang sudah umum di dunia persilatan yaitu Wu Duan Mendau, ada yang menggunakan jurus kepalan tangan yang jarang terlihat dan berasal dari Zhong Yuan, dan ada juga yang lainnya. Begitu semua jurus itu terlihat oleh Liu Hiting, dia langsung tahu harus dengan jurus apa menghadapi mereka. Dengan kecepatan tinggi dia mendekati dua anggota Wu Yei Senmo yang berada di paling depan, begitu melewati mereka tiba-tiba telapak tangan Liu Hiting berganti arah, dia menotok pundak mereka, dan dengan sikunya dia menyodok orang yang menyerangnya dari belakang lalu menendang kedua kaki orang itu. Terdengar tiga kali suara getaran dan tiga kali teriakan, ketiga orang itu langsung roboh. Dalam satu jurus, Liu Hiting sudah menyerang lima kali, saat itu musuhnya banyak sedangkan dia hanya sendiri, dia berhasil menotok musuh dengan gerakan paling ringan dan tepat mengenai nadi mereka. Ilmu silat Liu Hiting benar-benar tinggi, dan jurusnya dikeluarkan dengan kecepatan tinggi, dan begitu tepat pada sasaran, benar-benar menggetarkan hati yang melihat. Laki-laki berambut merah yaitu nomor tujuh mundur tiga langkah, kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam dadanya, kedua tangan si nomor tujuh bergerak dan dia berkata, perhatikan titik-titik, burung kutilang, jadikan burung walet. Dalam keadaan seperti itu dia mengeluarkan kata-kata aneh dan tidak dimengerti. Liu Hiting langsung berpikir, apakah Wu Yei Sen Mo mempunyai formasi lain dalam menyerang dia berdiri dan melihat, ternyata anggota Wu Yei Sen Mo begitu mendengar kalimat itu, mereka berkumpul dan mendekat ke tengah ruangan itu. Kecuali nomor tiga puluh tujuh dan ketiga anggota Wu Yei Sen Mo yang sudah roboh, sekarang anggota Wu Yei Sen Mo yang tersisa hanya ada empat orang. Mereka tidak menyerang Liu Hiting lagi tapi tangan mereka diletakkan di dada, mereka melihat Liu Hiting dengan konsentrasi penuh dan mendekati nomor tujuh, mereka bergerak seperti sedang menyusun sebuah barisan. Liu Hiting sudah melihat tingkah mereka, tiba-tiba kakinya bergerak, dia berlari ke sisi nomor tujuh, Tiba-tiba nomor tujuh menyerang dengan jurus bayi huaban Liu, ratusan bunga berteman pohon yang Liu, telapak kirinya miring lalu berputar setengah lingkaran, kemudian pelan-pelan mendorong dengan miring. Satu jurus dua kali perubahan aneh, bayangan telapak tangan terus bergerak dan angin yang dikeluarkan dari telapak keluar dengan deras, Semua terlihat sangat menekutkan, tapi terlihat telapak kirinya dengan perlahan mendorong, jurus ini terlihat sangat biasa sehingga seperti tidak terasa. Belum lagi ketiga anggota Wu Yei Senmo sampai di samping nomor tujuh, tangan Liu Hiting turun menutupi kepala nomor tujuh, Melihat itu nomor tujuh menggerakkan tangan kirinya segera membuat lingkaran merah untuk menyambut serangan Liu Hiting dengan jurus bayi huaban Liu. Telapak tangan berubah menjadi jari, jari membentuk pedang, dengan cepat menusuk ke metu kanan Liu Hiting. Jika seorang jago silat bertarung, dalam satu jurus saja segera dapat mengetahui berisi atau tidak lawannya, Ternyata ilmu silat nomor tujuh bukan ilmu silat biasa, dia bisa melihat tangan kanan Liu Hiting yang bergerak liai, tapi kekuatan yang sebenarnya dari tangan kiri. Karena itu perhatian nomor tujuh hanya tertuju pada tangan kiri Liu Hiting, dia menyerang tangan kiri Liu Hiting yang saat itu sedang menyerang, Dengan kecepatan tinggi dia menyerang Liu Hiting yang bergerak perlahan, dia melihat ini adalah kesempatan. Jurus tangan kiri Liu Hiting sebenarnya adalah ilmu silat yang hampir musnah di dunia persilatan yang bernama panggufu. Jurus ini merupakan hasil gabungan dari berbagai ilmu silat yang terbaik dan sangat dasyat, perubahan juga sangat-sangat aneh, Mana bisa nomor tujuh bisa memecahkan jurus ini? Terdengar Liu Hiting bersiu lagi, telapak kanannya ditarik, angin dengan dras mengikuti gerakan tangan kirinya dan terus menyerang ke nomor tujuh, Terdengar suara push, nomor tujuh sama sekali tidak bisa bersuara, dadanya terasa panas dan nadinya terasa membeku. Kedua tangannya terbuka, dia jatuh dengan posisi terlentang, telapak tangannya yang merah hanya dalam sekejap seperti tidak berdarah lagi. Dari serangan mereka tadi, Liu Hiting sudah tahu kalau nomor tujuh adalah anggota yang paling melihai di antara para anggota Wu Yei Senmo lainnya, Karena itu Liu Hiting tahu bahwa dia harus menaklukan dulu nomor tujuh dengan sekuat tenaga, Dia berpikir bila ingin menangkap perampok harus menangkap dulu kepalanya. Walaupun nomor tujuh mempunyai ilmu silat tertinggi di antara anggota Wu Yei Senmo, Tapi nomor tujuh tetap tidak bisa menahan serangan Liu Hiting, baru saja bertarung dia sudah jatuh terhempas. Peristiwa ini terjadi dalam sekejap, hanya dalam satu jurus Liu Hiting menyerang dan nomor tujuh sudah kalah, Tapi ketika dia membalikan tubuh, ketiga anggota Wu Yei Senmo lainnya malah menyerangnya dengan dekat. Walaupun ilmu ketiga orang itu tidak begitu tinggi tapi bila mereka bergabung tetap saja akan menguras tenaga. Liu Hiting menggeser kakinya dan mundur tiga langkah untuk menghindari serangan mereka. Baru saja Liu Hiting berdiri dengan tegak, tiba-tiba dia merasa ada angin yang menyerang ke arah ketiaknya, Walaupun Liu Hiting di depan dan di belakang terjepit oleh musuh, tapi dia tetap tidak menjadi gugup, Tangannya dibalikan ke belakang, dia sudah menyambut senjata rahasia yang dilepaskan oleh laki-laki berambut merah itu. Dia mengerutkan dahinya, gerakan telapak tangannya berubah, tubuhnya masuk ke dalam lingkungan telapak ketiga Wu Yei Senmo. Tampak dia seperti terkurung tapi sebenarnya Liu Hiting bertindak sengaja, Supaya nomor 37 tidak bisa melepaskankan senjata rahasianya karena terhalang oleh temannya sendiri. Melihat ketiga orang itu menyerangnya secara bersamaan, Walaupun tenaganya sangat dasyat tapi karena terus-menerus tidak mengenai sasaran, Barisannya tampak menjadi kacau. Liu Hiting tahu bahwa kemenangan sudah berada di pihaknya. Kedua telapak tangan orang berambut merah yang memegang beberapa buah senjata rahasia terus memperhatikan gerakan Liu Hiting. Walaupun dia tidak berani melepaskan senjata rahasianya, Tapi dia tetap sabar menunggu kesempatan datang, Melihat temannya menyerang Liu Hiting, Dia merasa bersemangat. Segera dia berkata, Totok dulu bocah itu, Biar dia merasakan apa yang telah dirasakan ksimen ksiaohi suaranya baru selesai, Liu Hiting tertawa panjang, Kedua tangannya digerakan dengan miring, Dia mengangkat kaki orang yang berada di sebelah kirinya dan menendang orang yang menyerangnya, Dia kemudian mengangkat tangan orang yang ditendangnya, Memukul wajah orang yang berada di sebelah kanan, Kemudian tubuh Liu Hiting berputar ke belakang, Kedua tangannya mendorong. Dia tidak melihat. Bagaimana ketiga orang itu, Dengan cepat dia berlari ke hadapan nomor 37, Nomor 37 berteriak, Kedua tangannya melepaskan 10 butir lebih senjata rahasia, Tapi Liu Hiting sudah berputar ke belakang nomor 37, Dan belum sempat tubuhnya berputar, Dia merasakan kalau tangan kanannya kesemutan, Akhirnya dia pun terjatuh di depan Liu Hiting, Begitu Liu Hiting memutar tubuhnya dia menotok ketiak nomor 37 dengan lengan bajunya. Dalam waktu bersamaan mereka bertiga akhirnya tidak mengendalikan dirinya, Mereka saling memukul, Semua telah diatur oleh Liu Hiting. Karena mereka saling memukul, Akhirnya mereka bertiga pun roboh secara bersamaan dan senjata rahasia Yang mereka lepaskan ke arah Liu Hiting terjatuh Dan malah mengenai tubuh mereka sendiri. Terdengar teriakan dan mereka roboh di samping nomor 37. Liu Hiting melihat Wu Yei Sen Mo yang tadinya begitu bersemangat dan sadis, Sekarang telah roboh dan tidak bisa bangun lagi. Dengan cepat Liu Hiting berlari ke arah nomor 7. Tangan kiri menarik baju, Tangan kanannya membuka kain penutup wajah. Begitu Liu Hiting melihat wajah aslinya, Liu Hiting berteriak dan hatinya bergetar ternyata wajah nomor 7 pun sama seperti rambut merah nomor 37, Sama tidak beralis, tidak berhidung, tidak berbibir, Apapun tidak ada di mukanya hanya ada bulatan daging merah dan tiga lubang di bulatan daging itu, Mungkin lubang hitam itu tadinya adalah tempat dua matu dan satu mulut. Liu Hiting mengelat keringat dingin yang mengalir di rahinya dan menaruh kembali tubuh nomor 7, Kemudian dia menarik semua penutup wajah anggota Wu Yei Sen Mo yang ada di sana. Ternyata semua wajah Wu Yei Sen Mo hanya berupa gumpalan daging jelek dan menakutkan. Begitu deo bihat, ternyata semua Wu Yei Sen Mo hanya mempunyai satu bentuk, Seperti bayangan satu orang juga seperti siluman yang kabur dari neraka. Api lampu terus bergoyang, di gua yang begitu seram dan menakuti Chan, Liu Hiting yang sedang bersandar di dinding merasa dia bukan sedang berada di dunia nyata melainkan berada di neraka. Kalau tadi dia tidak mendengar mereka bicara dan tertawa, Dia lebih-lebih tidak percaya kalau Wu Yei Sen Mo yang terbaring di bawah adalah manusia yang lahir dari seorang perempuan dan mempunyai daging dan darah. Angin dingin terus berhembus dari luar pintu, Angin yang menerpa badan, Lebih dingin daripada angin musim gugur yang ada di atas bumi dimanapun. Tiba-tiba terdengar ada suara mengikuti arah angin, Liu Hiting, adik Liu. Liu Hiting, adik Liu, Teriakan pertama terdengar lemah, Teriakan kedua agak jelas, Tampaknya orang itu sedang berlari dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Liu Hiting merasa kaget, Diam-diam diak keheranan. Siapakah orang itu? Mengapa dia memanggilku tidak diketahui orang ini musuh atau bukan? Seharusnya dia tidak boleh memanggil namanya. Liu Hiting merasa aneh, Jika orang itu adalah musuh, Dia pasti datang untuk membunuh Liu Hiting. Kalau orang ini temannya, Disarang musuh dia berani berteriak memanggil namanya, Bukankah hal ini akan mengagetkan musuh-musuh yang ada di sini? Liu Hiting segera berlari ke depan pintu, Di luar pintu adalah lorong gelap, Pintu tadi sudah tertutup. Liu Hiting sedikit ragu, Apakah dia harus menjawab panggilan orang itu? Tiba-tiba terdengar suara keras, Ada cahaya bersinar dari atas. Liu Hiting mengumpulkan tenaganya dan bersembunyi di balik pintu, Dia mengintip keadaan di sana, Terlihat pintu masuk lorong itu sudah dibuka oleh orang. Kemudian terdengar suara yang sangat kuat turun dari atas, Orang yang di bawah siapapun dia, Sahabat atau musuh, Cepatlah keluar dan menemui aku. Suaranya terdengar sangat berwibawa dan memerintah. Dia seperti seorang raja yang memerintah bawahannya, Tidak mirip orang dunia persilatan yang masuk ke sarang musuh. Sebelum tahu situasai yang sedang terjadi dia berani memerintah. Begitu mendengar suara itu, Hati Liu Hiting langsung bergerak, Dia tiba-tiba teringat pada seseorang, Pasti dia, Kecuali dia tidak ada seorang pun yang begitu terus terang. Terdengar suara peng. Pintu masuk ditendang orang, Dari bawah terlihat seseorang yang mengenakan celana sutra berdiri di sisi pintu, Walaupun dari atas tidak bisa melihat ke bawah, Tapi orang yang berada di bawah bisa melihat kalau orang itu tinggi besar. Baru saja Liu Hiting ingin bersuara, Orang itu sudah berkata, Jika adik Liu Hiting tertipu oleh kalian dan berada di sini, Kalian harus membebaskannya, Kalau tidak, Awas! Liu Hiting mengetahui siapa yang datang, Dia ingin tertawa dan juga berterima kasih. Dia merasa jika di sini benar terdapat musuh, Hanya mengandalkan ilmu silatnya dia pasti akan celaka, Tapi mendengar suara orang itu, Rasanya dia bisa mengalahkan musuhnya. Liu Hiting hanya bertemu satu kali dengannya, Tapi dia selalu menolong setiap kali dia berada dalam bahaya. Kehangatan dan persahabatan ini membuat Liu Hiting terharu, Darah Liu Hiting sudah bergolak. Segera dia berteriak, Tetuak Semen. Tetuak Semen dia keluar dan dari luar masuk sesosok bayangan. Pandangan mereka bertemu, Mereka saling memegang pundak dan berpelukan, Tapi tidak bisa berkata apa-apa, Perasaan ini seperti sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Dia pernah bertemu dengan Liu Hiting, Karena cocok mereka menjadi sahabat, Apalagi Liu Hiting adalah orang yang berperasaan. Setelah beberapa hari berpisah, Sifat Semen O masih tetap seperti dulu, Wajahnya tampak sedikit lelah. Liu Hiting melihatnya, Segera bertanya, Tetuak Semen, Bagaimana Anda bisa tahu aku berada di sini? Tangan besar Semen O yang berada di pundak Liu Hiting dengan senang terus bergoyang. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak dan menjawabnya, Panjang ceritanya, Nanti aku akan ceritakan, Tiba-tiba dia berhenti tertawa dan berkata, Bukankah kau terkurung di sini? Mana musuh Muli Hiting ingin tertawa? Kalau di sini ada musuh, Begitu Anda tertawa dan berteriak, Mereka tentu sudah memasang jebakan dan menyerang, Anda berkata pelan pun tidak ada gunanya. Tapi itu pun semakin membuat orang merasa Anda begitu lucu dan lurus, Apakah musuhmu sudah dibereskan semua Semen O tertawa dan berkata, Baiklah, baiklah, Aku juga pikir mereka tidak akan bisa mengurungmu. Kata-kata yang terucapkan begitu enteng, Seperti sudah seharusnya begitu. Dia tidak tahu perjuangan Liu Hiting yang begitu sulit, Sudah melewati banyak bahaya dan hinaan baru bisa lolos dari tanganmu. Baru saja tawa Semen O berhenti. Dia berkata, Adik Liu, Walaupun kita berpisah belum lama, Tapi dalam waktu yang singkat kita sudah melewati banyak peristiwa. Putriku yang gila pedang setelah bertemu denganmu, Langsung pergi tanpa pamit, Hanya meninggalkan sepucuk surat, Katanya dia ingin mencari ilmu pedang yang tertinggi di dunia persilatan, Yaitu jago silat berbaju putih dan bertopeng, Semen O tertawa lagi dan berkata, Aku tidak mempunyai anak laki-laki, Hanya mempunyai seorang anak perempuan, Sekarang dia telah pergi tanpa pamit, Aku merasa sangat sedih, Tapi aku tidak akan menyalahkannya semua salahku. Hai, Karena ilmu silatku tidak tinggi, Jadi tidak bisa mengajar ilmu pedang yang tinggi kepadanya, Tapi aku berharap dia bisa menjadi jago pedang nomor satu, Liu Hiting juga menarik nafas dan berkata, Semua juga salahku, Seharusnya aku tidak memberitahunya, Ximen O menggoyang tangan dan memotong kata-kata Liu Hiting, Dia berkata, Walaupun putriku sudah besar tapi menghadapi kehidupan, Dia masih belum dewasa. Sekarang dia seorang diri berkelana di dunia persilatan, Aku merasa tidak tenang dan ingin mencarinya. Tapi aku sudah berjanji denganmu untuk menolong kedua gadis yang keracunan, Aku menjadi serba salah, Akhirnya aku membawa kedua gadis itu pergi ke Jiangnan. Pertama, Aku ingin mencari tahu asal usul racun itu, Setelah itu baru mencari keberadaan putriku, Dia terus berkata tapi Liu Hiting sudah merasa sangat cemas, Karena Wu Yei Sen Mo yang rebah di ruangan itu. Belum sempat dibereskan dan bagaimana keadaan Wisma Weihi sekarang, Apakah telah terjadi sesuatu di sana? Apakah tetua sudah mendapatkan kabar tentang asal usul racun itu? Ximen O tertawa terbahak-bahak dan menjawab, Di dunia ini tidak ada persoalan yang tidak bisa dikerjakan oleh ku, Tiba-tiba dia bertepuk tangan dan berteriak, Ximen Yei, Ximen Feng, Kalian turunlah. Sekarang tuan muda Liu ada di sini, Alis Liu Hiting terangkat dan merasa aneh, Siapakah Ximen Yei dan Ximen Feng? Apakah mereka juga kenal denganku? Setelah berpikir lama, Terdengar dari atas mereka ada yang menyahut, Ayah, kami sudah datang, Liu Hiting baru mengerti, Ternyata dia sudah bertemu dengan putrinya, Tiba-tiba terlihat ada dua bayangan meloncat turun. Mereka adalah dua orang gadis berbaju putih dan panjang. Mereka segera melakukan penghormatan kepada Liu Hiting. Ximen O tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ini kedua put Xiku, Apakah kau masih belum mengenal mereka sambil membalas hormat? Liu Hiting melihat mereka. Dia tertawa dan berkata, Ternyata kalian Liu Hiting membalikkan badannya dan berkata kepada Ximen O. Dengan nada memuji dia berkata, Tetua ternyata sudah mendapatkan obat penawar. Selamat, tetua juga telah mendapatkan dua orang putri. Ternyata kedua orang perempuan berbaju putih itu tak lain adalah kedua pelayanan Wong yang gila karena memakan racun. Ximen O tertawa dan berkata, Demi mencari obat penawarnya, Sepanjang perjalanan aku sudah mencoba 700 macam rumput obat. Ternyata racun ini berasal dari India. Pohon ini buahnya bernama yingsu, Madat, Dicampur dengan akar-akaran yang lain yang berjumlah 7 macam, Semua disatukan dan dijadikan semacam racun. Obat ini jika diminum sedikit bisa membuat orang menjadi bersemangat dan segar tapi juga bisa membuat orang menjadi ketagihan. Liu Hiting terus mendengar perkataan Ximen O. Dia bertanya, Kalau sudah ketagihan, apa yang akan terjadi? Ximen O menarik nafas dan menjawab, Jika sudah ketagihan, dan orang itu tidak mempunyai obat ini, rasa sakitnya susah ditahan. Tapi jika kau mempunyai sebutir obat saja, kau bisa menyuruhnya mengerjakan apapun, Sampai memotong untuk hidung sekalipun dia tidak akan menolak. Kata-kata Ximen O berhenti sebentar. Liu Hiting berpikir, kedua alisnya berkerut, matanya melihat ke bawah, dia sedang memikirkan sesuatu yang penting. Tidak lama kemudian Liu Hiting berkata dengan pelan, Kalau ada orang membuat obat sejenis ini untuk diminumkan kepada orang lain, Begitu orang-orang ini sudah ketagihan, apakah mereka bisa memakai obat ini mengancam orang lain? Dan orang yang berada di bawah ancaman itu, apakah mereka sama sekali tidak bisa memberontak Ximen O berkata, Betul sekali. Liu Hiting menarik nafas panjang, Kalau begitu banyak persoalan mulai terlihat titik terangnya, Tampaknya tidak sulit mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, Tiba-tiba Liu Hiting teringat sesuatu, dia bertanya kepada Ximen Iye dan Ximen Feng, Malam itu apakah kalian tahu siapa yang memberi kalian obat itu? Apakah kalian berdua sempat melihatnya Ximen Iye menggelengkan kepalanya dan menjawabnya, Aku tidak tahu. Ximen Feng berpikir sebentar lalu berkata, Waktu itu, di kegelapan aku melihat ada bayangan seseorang, Dengan cepat dia berlari keluar, Karena cahaya lampu sangat redup, Aku tidak bisa melihat dengan jelas, Tapi dari bentuk tubuhnya terlihat dia bukan orang yang tinggi dan besar. Liu Hiting mendengar semuanya dan mengangguk. Ximen Iye melihat ayahnya, Ximen O, Lalu berkata, Katakanlah apa yang sebenarnya terjadi Ximen Iye menundukkan kepalanya dan pelan-pelan berkata, Malam itu kami merasa sangat lelah, Maka kami pun tidur lebih awal, Kira-kira jam pukul 3 dini hari, Nona yang datang bersama dengan Tuan, Tiba-tiba masuk dari jendela, Dia berhenti sebentar lalu melanjutkan, Waktu itu aku baru terbangun, Terlihat dia membawa dua mangkuk masuk dari jendela, Tapi dia masuk tanpa bersuara, Walaupun tidak ada lampu tapi sinar bulan yang masuk dari jendela membantuku melihat tawanya yang sangat lembut, Dia membangunkan kami dan mengatakan kalau dia takut kami merasa lapar, Karena itu dia mengantarkan makanan untuk kami, Dia menarik nafas dan berkata lagi, Waktu itu kami benar-benar merasa berterima kasih, Segera dua mangkuk kuah biji teratai kami minum sampai habis, Liu Hiting mengerutkan dahinya, Wajahnya menjadi pucat dan bertanya, Setelah minum kuah itu apakah, Liu Hiting merasa marah sekaligus sedih, Karena itu suaranya terdengar gemetar, Ksi menau menarik nafas dan berkata, Begitu abad itu diminum, Tidak ada bereaksi secara langsung, Wajah Liu Hiting terlihat marah, Ksi menau berkata lagi, Sebenarnya lah seperti itu, Tapi malam itu kami berdua masih sempat makan makanan yang lain, Hai, Nona yang bersamamu kelihatan lembut, Siapakah dia dan apakah kau tahu identitasnya? Kalau dia sama seperti mu menjadi murid dari perkumpulan lurus, Tidak akan membuat orang curiga, Liu Hiting menundukkan kepalanya, Dan, Berkata, Sekarang dia adalah istriku, Ksi menau mengelus-elus janggutnya dan berkata dengan terkejut, Apakah benar sebenarnya kami bertemu secara tidak sengaja, Sampai hari ini, Heh dengan sedih dia menceritakan pertemuan mereka yang aneh kepada Ksi menau, Dengan serius Ksi menau mendengar semua ceritanya, Liu Hiting berkata, Suatu hari kami melewati sebuah kudil tua, Aku melihat tiba-tiba saja dia berlari masuk ke dalam kudil tua itu, Di depan patung Buddha, Dia berdoa untuk diriku, Aku benar-benar terharu melihatnya, Wajah Ksi menau terlihat sangat serius, Tiba-tiba dia berkata, Kudil tua, Kudil tua, Liu Hiting dengan aneh melihatnya, Ksi menau dengan serius melihat Liu Hiting, Mereka saling memandang, Setelah lama baru terlihat wajah Ksi menau sangat marah juga merasa kasihan, Pelan-pelan dia berkata, Kau pernah bertanya kepadaku tentang Ksi men Ksi menau, Apakah hal ini ada hubungan dengannya, Apakah kau bisa memberitahu ku Liu Hiting mengangguk? Dari balik baju, Dia mengeluarkan sebuah botol hitam, Liu Hiting teringat kepada gadis berbaju hijau yang memberikan botol ini, Dia yang dikatakan si Guan Yeen oleh Tao Chan Chan Liu Hiting berpikir lagi, Ksi menau terus dengan cemas menunggu jawabannya, Ksi menye dan Ksi menfeng berdiri dengan tegak, Tidak berani mengeluarkan suara, Dalam keadaan hening, Di balik pintu terdengar suara rintihan kesakitan, Suara rintihan ini semakin lama semakin keras, Ksi menau mengerutkan dahi dan bertanya, Apakah di dalam ruangan itu masih ada orang lain? Liu Hiting juga mendengar suara rintihan itu, Dia tahu totokannya tidak akan bisa membuat orang merasa kesakitan, Mengapa orang-orang itu merintih kesakitan? Dia merasa aneh, Segera dia membalikan badan dan mendorong pintu Ksi, Dengan cepat masuk ke dalam, Cahaya lampu yang redup tampak terus bergoyang-goyang, Rintihan kesakitan membuat gua itu bertambah seram lagi, Keadaan ini membuat hati Ksi menau bergetar, Karena ada rasa dingin masuk ke dalam hatinya, Dengan cepat Liu Hiting berlari ke sisi nomor 7, Walaupun nomor 7 tidak bisa bergerak, Tapi otot-otot yang ada di bawah baju mahal dan lembut itu tampak bergerak-gerak, Seperti banyak ular beracun yang sedang merayap di bawah bajunya, Wajahnya yang berwarna merah muda dan jelek sekarang terus berkerut menahan sakit, Kedua matanya setengah terbuka setengah tertutup, Cahaya yang biasa terlihat di matanya, Sekarang hilang tidak terlihat, Liu Hiting terus melihat keadaan nomor 7, Dia terpaku, Pelan-pelan dia melihat ke bawah, Telapak tangannya terjulur, Dengan cepat dia menetpuk tubuh nomor 7 sebanyak tiga kali dan membuka totokannya, Dia bertanya, Mengapa kalian, Kata-katanya belum selesai, Nomor 7 yang totokannya baru dibuka segera berteriak, Tubuhnya gemetar dan berubah seperti udang yang dimasukkan ke dalam minyak panas, Saking sakit dan keram, Dia berusaha menjulurkan telapak tangannya yang gemetar lalu mengambil sebuah kotak kecil yang ada di balik baju bagian dadanya, Matanya yang redup segera bercahaya lagi, Tangan kirinya memegang kotak, Tangan kanannya yang masih gemetar membuka kotak itu, Liu Hiting melihat kesekeliling, Kemudian melihat Wu Yei Senmu lainnya yang sedang merintih, Dia benar-benar kaget, Hatinya diliputi banyak pertanyaan, Dia tidak bisa menebak apa isi yang tersimpan di dalam kotak kecil itu, Mengapa kotak itu seperti jimat sakti yang bisa membuat sikap nomor 7 begitu cepat berubah? Sebelum kotak kecil dibuka, Ksi Men O yang sejak tadi diam di ambang pintu, Tiba-tiba berlari dan merebut kotak itu, Nomor 7 berteriak dan dia meloncat lalu menerkam Ksi Men O, Sorot matanya terlihat cemas dan marah, Seakan yang diambil Ksi Men O adalah nyawanya. Dengan cepat Liu Hiting menotok nomor 7 dan dia pun jatuh terkulai ke bawah lagi. Liu Hiting tetap merasa kebingungan, Dia melihat sorot metu nomor 7 dari sorot marah dan cemas berubah menjadi meminta-minta, Dengan sorot minta dikasihani dia menatap Liu Hiting. Walaupun tubuhnya tidak bisa bergerak, Tapi mulutnya dengan nada memelas berkata, Kasihanilah aku, Hanya, Satu butir, Satu butir saja, Liu Hiting segera bergerak, Dia membalikan kepalanya dan bertanya, Apakah obat ini adalah Yin Su, Madat, Yang tadi dimaksudkan oleh Tetua Ksi Men O mengangguk, Betul, Dia menarik nafas panjang dan berkata, Tadi begitu aku memasuki ruangan, Melihat keadaan di sini, Aku sudah bisa menebak, Mereka adalah orang yang ketagihan obat ini. Sekarang adalah waktu mereka kambuh, Mereka tidak bisa menahan rasa sakit seakan daging mereka sedang dicincang, Karena itu mereka terus merintih, Suara Ksi Men O berhenti. Liu Hiting merasa kaget, Dia bertanya, Apakah sebutir obat kecil ini bisa mempunyai kekuatan sebesar itu? Ksi Men O mengangguk dan menjawab, Walaupun obat ini kecil, Tapi orang yang ada di dalam ruangan ini bisa mempertaruhkan nama, Kedudukan, Masa depan sampai nyawa mereka sendiri untuk menukarnya, Liu Hiting melihat butiran obat hitam yang ada di tangan Ksi Men O, Dia merasa sedih. Otaknya terus berpikir, Tiba-tiba dari tangan Ksi Men O dia mengambil kotak itu, Lalu membawanya ke depan nomor 7 dan bertanya, Apakah kau adalah penerus Hi Be E Stai Yang Kuan Matu nomor 7? Tampak ketakutan dan kaget, Seperti seekor ular beracun yang sudah dipegang kuat 7 inci di tubuhnya, Sikapnya segera berubah menjadi murung tapi melihat Liu Hiting yang memegang butiran hitam, Matanya tampak bergerak, Segera matanya terlihat cemas, Dia berharap dan meminta, Sekarang apapun sudah dilupakannya sampai rasa takutnya pun tidak terasa lagi. Dia hanya melihat kotak kecil yang ada di tangan Liu Hiting dan dengan gemetar dia menjawab, Betul, aku adalah Zeng Ki Ksi Men O menjadi kaget dan berkata, Masa, mana mungkin kau adalah Taisa Zeng? Zeng Ki harus diketahui adalah bahwa Zeng Ki sangat terkenal di dunia persilatan Karena itu Ksi Men O sama sekali tidak menyangka kalau Zeng Ki bisa menjadi seperti itu. Apakah Zeng Ki yang masuk ke dalam rumah yang di dalam hutan itu lalu menghilang? Tanya Liu Hiting Ksi Men O mengangguk dan menjawab, Betul Liu Hiting berpikir sebentar lalu dia berlari ke depan laki-laki berambut merah yaitu nomor 37. Dia melihat nomor 37, Nomor 37 membuka matanya sedikit. Melihat dia, Sorot metu nomor 37 juga redup, Sorotnya meminta dan tampak haus. Dia melihat Liu Hiting dan berkata, Tolong, berikan kepadaku, Hanya sebut tir, Liu Hiting menarik nafas panjang tapi wajahnya tetap tenang. Dia berkata, Apakah Guan Wai Wulong, Ruyun Long Jin Laosi, Mati di tanganmu sorot metu laki-laki berambut merah itu bergetar Tapi akhirnya dia mengangguk dan menjawab, Betul, betul, suaranya gemetar. Liu Hiting membentak dengan suara keras, Siapa kau? Siapa dirimu yang sebenarnya metu laki-laki berambut merah yaitu nomor 37 terlihat sangat kaget dan takut. Hanya sebentar dengan suara gemetar, pelan-pelan menjawab, Aku adalah Guan Wai Wulong. Li Hulong Guan R, Hati Liu Hiting bergetar, Kata-kata Ruyun Long sebelum mati ternih yang kembali di telinganya, Tidak, disangka titik mereka titik adalah titik aku, Ternyata sebelum Ruyun Long mati yang dia katakan adalah, Tidak disangka yang membunuhku adalah saudara-saudaraku hanya saja kata-katanya belum selesai, Dia sudah tidak bernafas lagi. Liu Hiting mengerutkan dahinya dan juga menarik nafas. Orang-orang ini karena obat yang ada di dalam kotak ini bisa membunuh saudaranya sendiri. Liu Hiting marah dan juga sedih karena itu dia tidak mau melihat sorot metu laki-laki berambut merah yang memalukan itu. Dia membalikan badannya. Si menau melihat sorot metu Liu Hiting begitu marah juga terlihat wajahnya begitu pucat. Dia teringat puluhan hari yang lalu, pemuda ini tampak begitu bersemangat dan gagah. Hatik Si Menopun ikut merasa sedih dan juga kasihan. Dia tidak ingin melihat pemuda yang tampan dan masa depan cerah hanya karena hal seperti ini menjadi hancur. Dia menepuk pundak Liu Hiting dan berkata, Hal ini sudah terlihat jelas, tapi aku, aku tidak mau peristiwa ini melukai perasaanmu. Liu Hiting tertawa sedih dan berkata, Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menutupi peristiwa yang sebenarnya. Apakah kau tahu dengan care apa aku bisa bertemu dengan mu Liu Hiting menggelengkan kepala? Setelah aku tahu mengenai obat ini, aku mencarimu beserta putriku yang gila ilmu pedang. Aku pergi ke Jiangnan, di sisi sungai Chang Jiang. Aku melihat ada sebuah perahu Chang Jiang Tai Yeubang yang sedang berlabuh di sisi sungai. Di dalam perahu itu tampak ada lampu yang masih menyala, karena aku kenal dengan Tai Yeubang. Maka aku pun ingin bertanya kepada orang yang ada di dalam perahu mengenai keberadaanmu. Dia berhenti sejenak. Sorot Metuxi Menou terlihat kaget. Dia berkata, Begitu aku naik ke atas perahu, ternyata di dalam perahu penuh dengan darah, ada sesosok maya terbaring di sana, angin malam terus berhembus, hal ini membuatku merasa sedih. Sewaktu aku ingin meninggalkan perahu, di dalam perahu terdengar tawa tajam kemudian terdengar suara yang keluar dari dalam perahu yang gelap. Sepasang mata, sepasang, telinga, kembalikan, kepadaku, dan bunganya. Waktu itu aku pikir aku tidak mau mengurus halal seperti itu, tetapi malam begitu larut dan suara yang terdengar begitu aneh membuatku tidak bisa berpangku tangan. Begitu saja kepala Liu Hiting terangkat, walaupun banyak persoalan yang harus dibereskan, tapi dia pun tertarik pada cerita si Menou. Terdengar si Menou menarik nafas panjang dan berkata, begitu aku mendatangi suara itu lalu membuka pintu perahu itu, keadaan di dalam perahu benar-benar seumur hidupku pun aku tidak bisa melupakannya, metuk si Menou diperjamkan. Dia menghembus nafas baru berkata, di dalam perahu yang gelap itu, ada seseorang yang matanya sudah buta dan telinganya sudah dipotong, dia sedang berjongkok di depan seorang laki-laki yang berlumuran darah, tangan orang buta ini memegang sebuah pisau yang biasanya digunakan untuk menyembelih sapi. Dia sedang mengiris, seiris demi seiris daging dari mayat laki-laki itu, setiap kali memotong, dia pasti akan tertawa dengan sedih, terakhir dia memakan daging orang yang baru saja dipotongnya. Hati Liu Hiting bergetar, ada rasa dingin yang sangat terus naik dari bawah kakinya. Dia bertanya, apakah orang yang sudah mati itu mempunyai dendam yang sangat dalam dengannya, sehingga membuat dia, si Menou menarik nafas panjang, dia memotong kata-kata Liu Hiting, kalau orang yang dipotong dagingnya sudah mati, tampaknya hal ini tidak termasuk sangat kejam, jantung Liu Hiting berdebar-debar. Dan, bertanya, apakah, apakah, dia tidak percaya di dunia ini ada orang yang begitu kejam, dia tidak bisa bertanya lagi. Si Menou mengelus-elus janggutnya dan berkata, aku melihat walaupun dagingnya telah dipotong, tapi dia tidak bisa bergerak, sampai merintih pun tidak bisa. Aku mengira dia sudah mati, tapi begitu dilihat lagi dengan jelas, laki-laki buta itu setiap kali memotong dagingnya, otot yang ada di tubuhnya tampak bergetar titik benar-benar mengagetkanku. Waktu itu aku baru sadar kalau orang itu telah ditotok dengan berat, totokan itu membuat syaraf orang menjadi mati rasa, sampai merintih pun dia tidak sanggup Liu Hiting kaget, dia bertanya, di dunia persilatan orang yang bisa menotoh hingga mati rasa sudah tidak banyak lagi. Orang yang mempunyai ilmu silat itu kenapa begitu kejam? Aku benar-benar tidak mengerti dan tidak bisa membayangkannya. Si Menou mengangguk dan berkata, waktu itu pikiranku pun sama sepertimu, melihat keadaan seperti itu, aku tidak tega, walau di antara kedua orang itu, tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, begitu kejam memperlakukan orang seperti itu, aku tidak bisa menahan diri lagi, aku pun lari ke depan mereka dan merebut pisau yang dipakai orang itu. Orang itu berteriak lalu pingsan. Dia berhenti sebentar lalu berkata lagi, dengan susah payah aku baru bisa membuat dia sadar. Begitu dia agak tenang, dia menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai akhir, ternyata semua terjadi karena seorang perempuan berbaju pengantin merah. Dia ingin mencari perahu untuk menyeberang dan dalam waktu pukul 1 malam dia ingin tiba di Jiangsu Hukiu, karena orang-orang Tai Yeu Bang tidak bisa memenuhi permintaannya, maka dia pun membunuh semua orang yang ada di atas perahu itu. Si Menou dengan singkat menceritakan semuanya, semua membuat hati Liu Hiting bergetar. Dia berkata, perempuan berbaju merah. Apakah Sean Sean benar-benar datang kemari? Tapi, waktu itu dia masih pingsan Si Menou menarik nafas. Dia tahu dalam hati pemuda ini masih tersimpan sedikit harapan, dia berharap antara temannya dan istrinya tidak ada hubungan, karena sampai saat ini dia masih belum bisa melupakan istrinya. Dia mencintai dengan cinta yang tulus tapi yang diadapatkan hanya sebuah kebohongan besar, hal ini benar-benar membuatnya merasa sedih. Si Menou menarik nafas dan berkata, sewaktu aku menanyakan keadaan sebenarnya, aku mendengar anak Kiai dan anak Feng berteriak, karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku segera keluar, di bawah sinar matahari aku melihat ada seseorang yang berbaju putih, sikapnya sangat lues dan dia memakai topeng, dia sudah berada di atas perahu. Liu Hiting berteriak, Baju putih, mengapa dia juga berada di Jiangnan? Si Menou mengangguk dan berkata, sorot matanya seperti sebuah pedang tajam, seakan bisa menembus perasaan seseorang, melihat penampilannya aku tahu kalau dia adalah orang yang beberapa waktu lalu terkenal karena penuh rahasia. Aku ingin bertanya kepadanya mengapa dia bisa datang ke tempat itu, dia malah dengan serius berkata kepadaku, apakah Tuan adalah keluarga ksimen dari Hukiu alis Liu Hiting tampak terangkat, dia merasa aneh, baju putih bersifat sombong dan fanatik, sekarang mendengar dia bisa memanggil orang lain dengan sebutan Tuan dan Tetua, suatu hal yang aneh, Liu Hiting berkata, ini sangat aneh, memang aneh, aku sendiri pun merasa terkejut, dari mana dia bisa tahu namaku? dia tidak menunggu jaabanku langsung berkata lagi, Chuan tidak perlu mengkhawatirkan keadaan putri Tuan, dia baik-baik saja, nada bicaranya pun sangat dingin, bahasanya begitu singkat, tapi dari ucapan dan bahasa yang singkatnya, aku malah bertambah kaget, segera aku bertanya kepadanya tentang keadaan putriku, Liu Hiting mengerutkan dahinya, dia merasa sedikit aneh, terdengar si menau berkata lagi, dia terlihat sedikit ragu tapi dia berkata lagi, putrimu sedang belajar ilmu pedang denganku, karena takut tidak konsentrasi dalam belajar, dia tidak ingin bertemu dulu dengan Tuan, ketika aku mendengar putriku belajar pedang dan tidak mau bertemu dulu denganku, sebagai ayahnya, aku benar-benar merasa marah, begitu aku merasa sedikit tenang, aku ingin bertanya lebih banyak tapi dia sudah membalikan badannya dan pergi dari sana Liu Hiting berpikir, orang itu dalam melakukan sesuatu, selalu saja membuat orang sulit merabak kemauannya, dia berpikir lagi, baju putih mau memanggil si menau dengan panggilan tetua, aku kira karena gadis itu, mengingat itu satu-satunya alasan yang masuk akal, dalam hati dia tersenyum senang, setelah tersenyum dia teringat lagi kepada Tao Chon Chon. Si menau berkata lagi, begitu aku melihatnya akan pergi, aku berteriak, teman, jangan pergi dulu lalu aku berlari menghampirinya, tapi dia tetap pergi. Tiba-tiba dia membalikan telapak tangannya dan melemparkan sesuatu kepadaku, dari kegelapan terlihat ada benda putih melayang ke depanku, tenaga yang digunakannya sangat besar, aku sempat mundur beberapa langkah karena menyambut benda itu, dia sudah tahu aku akan menyambut benda itu, lalu dia pun pergi, si menau terdiam, dia memuji ilmu silat baju putih juga seperti menyesalkan ilmu meringankan tubuhnya yang rendah. Aku melihat bayangan putih itu masuk ke dalam hutan, aku pun sadar aku tidak akan bisa mengejarnya, aku hanya bisa berdiri di atas perahu dan merasa sedih. Senjata rahasia yang kusambut dari dia datang pada saat yang sangat tepat, hal ini membuatku kagum, ternyata apa yang kukira senjata rahasia itu hanya sehelai kertas kusut, Liu Hiting mengangguk dan berkata, hal ini membuktikan ilmu silat baju putih bagaikan naga di dalam tubuh manusia. Kalau mengerjakan sesuatu orang itu seperti naga sakti, bisa terlihat kepala tapi tidak terlihat ekornya, si menau berkata lagi, aku segera membuka kertas itu dan mulai membacanya, di atas kertas tertulis huruf yang ditulis oleh putriku, ternyata putriku menulis surat untukku, surat itu menceritakan juga tentang dirimu, aku berharap setelah membaca surat itu kau jangan merasa terlalu sedih, hati Liu Hiting berdebar-debar, dia bertanya, apa yang tertulis di dalam surat itu, si menout terdiam sebentar, lalu dia pun mengeluarkan sehelai kertas putih yang terlipat rapi dari balik bajunya, dengan sedih dia berkata, anak, ini, ini adalah saksi satunya benda kenangan darinya, Liu Hiting menerima surat itu. Kertasnya panjang hurufnya ditulis kecil-kecil dan rapat, isi surat itu adalah, ayah, putrimu pergi dulu, putrimu memang durhaka. Kalau tidak bisa menguasai ilmu pedang tertinggi, putrimu malu bertemu dengan ayah, tapi putrimu percaya suatu saat nanti aku pasti akan bisa menguasai ilmu pedang tertinggi. Saat itu putrimu bisa membalaskan dendam paman dan keluarga ksimen. Liu Hiting terpaku dan berpikir, mengapa putri ksimen ou bisa tahu masalah yang terjadi di wisma ksimen dia membaca lagi, paman sekeluarga sepertinya sudah dibunuh oleh Wu Yei Senmo, sekarang Liu Hiting sedang pergi ke sana dan istri yang baru dinikahinya juga sedang menyusul, tapi tujuan mereka berdua tidak sama, identitas istrinya sangat misterius dan dia sangat kejam tampaknya dia bukan perempuan baik-baik, dan ilmu silatnya sangat tinggi, dia menguasai beberapa ilmu silat yang sudah lama musnah. Gurunya sendiri tidak menguasai ilmu silat ini. Ada yang menduga dia telah mempelajarinya dari buku Tian Wu Sen Jing, tapi orang yang sudah berlatih ilmu Tian Wu Sen Jing dalam jangka waktu tertentu akan pingsan walau hanya sebentar, karena itu dia harus mencari seorang pembantu yang ilmu silatnya sangat tinggi untuk melindunginya. Hati Liu Hiting bergetar, dia memejamkan matu dan tampak berpikir sebentar kemudian hatinya bergetar, dia teringat sewaktu dia baru menikah pada hari kedua, Tao Chan Chan tiba-tiba saja pingsan di Taman Bunga, tidak ada seorang pun yang tahu penyakit apa yang dideritanya dan tidak ada orang yang bisa mengobatinya. Apakah benar dia sudah berlatih ilmu Tian Wu Sen Jing? Sehingga dia mendapatkan penyakit seperti itu, apakah benar karena alasan ini maka dia mau menikah denganku, dia menarik nafas, dia mencoba bertahan supaya tidak keroboh, kemudian dia membaca lagi, karena dia sendiri bukan perempuan baik maka dia memilih orang yang melindunginya adalah seorang pemuda baik-baik dan berpandangan lurus. Alasannya adalah pertama, supaya bisa melindunginya, kedua, supaya bisa menutupi kejahatannya, seperti pada saat orang-orang dunia persilatan yang diundang saat pernikahannya, dia ingin terlihat sebagai menantu Tuan Bai Liu, dan jika dia melakukan kejahatan orang-orang tidak akan curiga bahwa semua kejahatan dilakukan olehnya. Huruf yang tertulis sangat kecil, tapi beban yang ditimbulkan di hati Liu Hiting sangat berat, seberat Tian San, dan satu per satu longsor di dalam hatinya. Tulisan di bawah lebih-lebih membuatnya merasa sedih dan sakit hati, tentu saja dia tidak mau kehilangan Liu Hiting, karena untuk mencari seseorang seperti Liu Hiting sangat sulit, maka akhirnya dia pun mau menikah dengan Liu Hiting secara kilat, tapi di dalam hati perempuan itu masih tersimpan sebuah ganjalan. Ayah, kau pasti tidak menyangkannya, ternyata ganjalan ini menyangkut kakak sepupuk si Meng Xiaou. Hati Liu Hiting bergetar, telinganya terus berdenging, tubuhnya terasa limbung, kemudian dia membaca lagi, Ayah, apakah kau ingat beberapa tahun yang lalu si Meng Xiaou tiba-tiba saja menghilang? Lalu tiba-tiba dia menikah dan dia menjadi sangat aneh dan misterius? Orang dunia persilatan dan kita tidak pernah mengetahui yang Ra'ana. Istrinya, hanya mendengar saja bahwa dia adalah seorang perempuan cantik, tapi setelah menikah dia menghilang lagi, semenjak itu tidak ada orang yang pernah melihatnya. Hati Liu Hiting bergetar, tidak sengaja dia memegang botol yang ada di balik bajunya, tapi matanya terus menatap surat itu. Persoalan yang dialaminya akan sama dialami oleh Liu Hiting, karena sepupukku sudah lama hidup bersama dengannya maka dia pun mengetahui semua rahasia perempuan itu, sampai akhirnya dia dibunuh oleh Tao Cuncun. Sekarang Wu Yei Senmo mengepung Wisma Weihi, semua persoalan ini erat hubungannya, karena di dunia persilatan hanya Paman Ximen Xiaou yang tahu hubungan antara kakak sepupu dan perempuan itu, yang tak lain adalah istri yang baru dinikahi oleh Liu Hiting dan juga istri dari kakak sepupu-pupu. Karena perempuan itu tahu kalau Liu Hiting bertekad untuk mengetahui semua yang terjadi ke Wisma Weihi maka nafsu membunuhnya timbul, diam-diam dia menyuruh anak buahnya menghancurkan keluarga Ximen yang sudah lama terkenal di dunia persilatan. Liu Hiting membaca sampai di sana, hatinya terasa dingin, tangannya tampak gemetar, membuat surat yang dipegangnya terus bersuara. Dia membaca lagi, tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia ini, tapi walaupun rencana ini terlihat sempurna tetap saja ada kelemahannya. Walaupun dia sangat pintar, dia lupa kalau di dunia ini ada seseorang yang mempunyai ilmu silat sangat tinggi, dan orang ini bertekad mencari tahu semua rahasianya dan membeber kepada seluruh dunia persilatan. Orang itu adalah orang yang pernah bertarung dengan gurunya, Wuhu Dasi, orang ini dengan Wuhu Dasi mempunyai dendam yang sangat dalam, nama orang ini pasti sudah hayah ketahui, dia adalah orang yang puluhan tahun ini berkuasa di daerah selatan, ketua dunia persilatan Nanuong Dajun, Xiyang Tianzuan. Liu Hiting dengan sedih menarik nafas. Semua pertanyaan yang berdiam di dalam hatinya menjadi jelas sekarang, diam-diam Liu Hiting berpikir, mengapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Di dunia ini kecuali Nanuong Dajun, Xiyang Tianzuan, siapa lagi yang mempunyai ilmu silat begitu lihai? Dia memberikan surat itu untukku, surat yang bisa mengubah nasibku, siapa yang mempunyai kekuatan yang begitu hebat, bisa mengetahui rahasia yang bisa mengubah nasibku? Dan siapa lagi yang sanggup dengan care unik membuatku dalam satu hari bisa sampai di sini, tiba-tiba dia teringat kepada Tao Chan Chan yang mengikutinya ke sini, semua ini karena aku ceroboh dan meninggalkan surat di kamar, begitu dia sadar dia bisa langsung melihatnya Xiyang Tianzuan. Tampak mengerutkan dahinya, dia menatap Liu Hiting dan tiba-tiba berkata, adik Liu, apakah kau sudah selesai membacanya Liu Hiting? Hanya tertawa kecut, dia melanjutkan, semua ini ku tahu dari seseorang yang sedang bersama denganku saat ini, dia tak lain adalah baju putih yang beberapa waktu ini terkenal di dunia persilatan, hanya dia yang bisa mengetahui banyak hal tentang masalah ini, karena dia tak lain adalah Menteri Shen Jian. Menteri yang dipimpin oleh Nan Wong Dajun yang bernama Ki Woo Ki. Hati Liu Hiting bergetar lagi. Ki Woo Ki. Apakah dia adalah adik kandung ki bersaudara? Pantas mereka pernah mengatakan kalau adik kelima mereka sudah menjadi pejabat, ternyata jabatannya adalah Menteri Senjian di pemerintahan Nan Wong Dajun, teringat kepada ki bersaudara, Liu Hiting merasa jadi ingin tertawa, tapi dalam keadaan seperti itu walaupun tertawa tetap saja membuatnya merasa sedih, surat itu hampir habis dibacanya, tulisan terakhir adalah, Ayah, sekarang aku akan ikut dengan baju putih untuk mempelajari ilmu pedang tertinggi, dia pun sama seperti diriku adalah orang yang gila ilmu pedang, begitu aku berhasil dengan ilmu ku aku akan bertemu dengan ayah kembali. Anak Ying yang selalu rindu kepada ayah. Setelah selesai membaca surat itu, Liu Hiting mengembalikan lagi surat itu kepada Ximen O, wajahnya segera terlihat lebih tua 10 tahun dari umurnya, terlihat Ximen O meneteskan air mata, dia berusaha tertawa dan berkata, adik Liu, kalau dia bisa sukses dalam bidang ilmu silat aku juga akan ikut merasa senang, tapi sebenarnya aku berharap dia bisa menemaniku, biarlah dia hanya menjadi seorang perempuan biasa tapi dia bahagia, mereka saling memandang, hati mereka pun terasa berat. Ximen O mengembalikan surat itu kepada Liu Hiting lagi dan berkata, ada bagian terakhir yang dia tulis untukmu, terlihat di belakang surat itu tertulis, Xion Liu, kalau tidak ada dirimu, aku tidak akan bertemu dengan baju putih, dia sangat baik kepadaku, karena itu aku pun akan memberitahumu sebuah rahasia, kalau kau mempunyai banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab, pergilah ke Yei San, ke rumah yang ada di dalam hutan itu, kau akan mengetahui semua jawabannya. Dan di sana kau bisa bertemu dengan seseorang yang ingin kau temui. Semoga sukses. Tertanda Ximen Iing Liu Hiting terpaku, melihat ke kiri dan kanannya berkata, rumah yang ada di dalam hutan, rumah yang ada di dalam hutan, kabar mengenai Wisma Weihi yang diserbu oleh Wu Yei San Mo sudah tersebar di seluruh jangnan, keluarga Ximen bertarung dengan Wu Yei San Mo, dan berakhir tanpa ada yang kalah atau yang memang, walaupun keluarga Ximen kurang waspada dan jumlah orang mereka sangat sedikit. Saat dalam bahaya ada sekelompok jago pedang tiba-tiba muncul dan membantu mereka, begitu dari luar Wisma Weihi terdengar suara peluit, semua anggota Wu Yei San Mo langsung melarikan diri. Angin musim gugur terasa dingin, malam sudah tiba. Di kaki gunung Yei San di sebuah hutan lebat, terdengar derap langkah kuda memasuki hutan, kuda itu tampak kelelahan dan seakan hendak roboh. Liu Hiting yang berada di atas kuda tubuhnya tidak berhenti bergerak, dia melomcat dan turun dari kudanya, hanya dalam waktu singkat dia masuk ke dalam hutan itu. Dari hutan yang gelap terdengar suara seruling yang kadang berhenti kadang disambung kembali. Suara ini mengalun bersama-sama dengan jatuhnya daun dari atas pohon. Suara seruling itu begitu dikenal oleh Liu Hiting, suara itu seperti melambangkan seorang gadis cantik yang kesepian dan berdiri di bawah pohon, dia sedang melihat bunga dan daun yang sedang berguguran tertiup angin. Dia merindukan. Saksi yang jauh dari sini. Lagu yang dikumandangkannya adalah lagu sedih, lagu ini adalah lagu pada saat Liu Hiting sedang merasa sedih, dan dia ingin mendengarkannya lebih jelas. Karena itu Liu Hiting segera berlari menghampiri suara seruling itu. Di bawah dinding besi berwarna hitam, di bawah sinar matahari yang akan terbenam, rumah itu tetap terlihat misterius, suara seruling keluar dari balik dinding besi itu. Liu Hiting menyeka keringat yang mengucur dari dahinya, dia menghembuskan nafas terdengar dari balik dinding ada suara genderang, suara genderang itu begitu pas mengiringi suara seruling, membuat nada seruling itu bertambah sedih. Liu Hiting segera mengumpulkan tenaganya dan mengatur nafas kemudian dan kedua tangannya diluruskan, tiba-tiba tubuhnya yang luas itu terbang seperti seekor bangau putih, melayang ke atas dinding. Setelah dia mencapai ketinggian 9 meter, tangannya menekan dinding besi itu, terdengar ada yang suara membentak, siapa kemudian tampak beberapa bayangan orang keluar dari dalam rumah. Liu Hiting melihat ada beberapa orang berdiri di depannya dan berkata, ini aku, dia merasa sedih, gembira, dan juga aneh. Begitu dia mendarat, orang yang keluar dari rumah berteriak, ternyata kau yang membuat Liu Hiting merasa aneh adalah ternyata ki bersaudara berada di sini, dan yang paling membuatnya merasa aneh, ada seorang gadis berbaju hijau dengan kepala yang terbungkus kain hijau juga. Dia sedang tertawa, tangannya memegang sebuah seruling, ternyata dia adalah si ki yang disebut oleh Tao Chon Chon. Begitu pandangan mereka bertemu, mereka merasa kaget. Gadis cantik itu tertawa dan berkata, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu suara tawa gadis ini membuat Liu Hiting teringat saat mereka baru bertemu. Walaupun itu belum terlalu lama tapi seperti sudah lama, kalau bukan karena ki bersaudara yang terus tertawa, mungkin Liu Hiting hanya akan berdiam di luar saja. Keadaan di dalam rumah sudah tidak sama seperti pada waktu terakhir dia datang. Liu Hiting masuk terlebih dulu, ruangan besar dan misterius itu tampak sudah diisi dengan perabotan layaknya seperti rumah biasa, di dekat jendela ada sebuah tempat tidur, ada seorang pemuda berbaju polos, wajahnya sangat pucat. Dia duduk di atas tempat tidur kelihatannya dia sedang sakit. Tangannya memegang sebuah kayu, di depannya ada tiga genderang kulit. Begitu Liu Hiting melihat orang itu, Liu Hiting segera berteriak, ternyata kau, pangeran siang-siang Wang tertawa, wajahnya terlihat malu, tapi dia berkata, aku tahu kau pasti akan datang, dia membalikan kepala dan melirik lalu berkata, Cun Cun, bukankah sudah kukatakan kepadamu sebelumnya Liu Hiting kaget dan berteriak, Chon Chan, di mana dia teriakan ini membuat semua orang yang ada di sana tertawa. Kida tertawa dan berkata, apakah kau tidak tahu kalau Siki adalah Tao Chon Chan, dan Tao Chon Chan adalah Siki Liu Hiting tanpa mengerutkan dahinya, dia merasa kaget dan aneh, dia terpaku, sekarang dia baru mengerti semuanya, dia melihat gadis berbaju hijau itu dan berkata, ternyata kau adalah Tao Chon Chan yang sebenarnya, siang Wang memukul genderang dan berkata, benar, istrimu memalsukan identitasnya, hahaha. Kakak seperguruan Tao Chon Chan adalah si Guan Yien yang sangat terkenal itu, Liu Hiting tampak mundur beberapa langkah karena terkejut mendengar penjelasan siang Wang, dan dia terduduk di sebuah kursi, keringat terus mengalir dari dahinya, tubuhnya seperti dipanaskan di atas sebuah tungku. Terdengar gadis berbaju hijau itu, Tao Chon Chan menarik nafas dan berkata, aku tidak menyangka kalau kakakku benar-benar akan melakukan hal seperti ini, apakah kau ingat sewaktu kita bertemu pada hari itu, aku dikurung olehnya, saat itu dia tidak sempat membunuhku, dia ingin aku mati kelaparan, dia menarik nafas lagi, dia tidak membenci kakak seperguruannya, malah merasa kasihan dan menyayangkannya. Liu Hiting mendengar penjelasan ini, dia hanya bisa menarik nafas dengan sedih. Terdengar gadis itu berkata lagi, sejak kecil aku mempelajari tenaga dalam yang lurus, walaupun dia mengurungku di dalam gua, gua yang dingin baik pagi atau malam, selalu berkabut dan berair, air itulah yang menjadi minumanku, tapi aku tetap merasa kelaparan, tubuhku terasa lemas, sewaktu aku sudah berada di ambang kematian, tiba-tiba datanglah dewa penolong, ternyata beliau adalah ayah kakak siang, beliau mengkhawatirkan keadaan kakak siang yang sedang berkelana seorang diri di dunia persilatan, maka beliau mencari kakak siang seorang diri sampai ke Zhongyuan, bahkan mencari sampai ke sini. Akhirnya beliau menolongku keluar, beliau pun bertanya tentang kakak seperguruanku, walaupun aku tidak jadi mati tapi aku benar-benar kelaparan dan sangat kurus. Tenaga dalamku sudah lemah. Pak tua itu menyuruhku beristirahat sementara di sini dan menyuruhku memberitahukan keadaan sebenarnya pada dunia persilatan, Liu Hiting berpikir, kalau dia tidak bertemu dengan gadis ini maka dia pun tidak akan mengetahui keadaan yang sebenarnya, Tao Chan Chan yang berbaju hijau itu berkata lagi, saat ini aku tidak perlu lagi berbohong kepadamu, kakakku bisa menjadi seperti itu, tapi jangan menyalahkan semuanya kepada kakakku, semua ini karena guruku, walaupun guruku bukan orang jahat, tapi dia selalu curiga, kadang musuh secara terang-terangan dilepaskannya, kemudian diam-diam dibunuhnya, hati Liu Hiting bergetar, ternyata Wu Hendasi yang baik dan berhati jujur. Sebenarnya adalah, Ki bersaudara tidak ada yang tertawa, Ki R berkata, Siki seorang gadis yang benar-benar pintar hanya saja dia terlalu serakah, dia ingin menguasai dunia persilatan, dia berhenti bicara, Liu Hiting teringat kepada Pak Tuak Si Men O yang juga banyak akal, sewaktu mereka akan berpisah, dia berkata, perempuan itu memakai Ying Su dan meracuni banyak pendekar, membuat mereka menjadi setia kepadanya, dia juga berani berlatih ilmu Tian Wu Sen Jing, yang dilarang oleh dunia persilatan, sehingga Ka sendiri pun masuk ke dalam perangkap besar dunia persilatan, kalau aku tidak sendiri yang menyaksikan hal ini. Aku pun tidak akan mempercayainya kalau di dunia ini ada hal yang begitu kebetulan dan terasa aneh, sebuah beruku yang tidak diperhatikan sama sekali oleh orang dunia persilatan, yaitu Tian Wu Sen Jing malah dianggap sebagai sampah, akan menjadi penyebab penting semua peristiwa aneh dan berliku-liku ini, setiap masalah seperti tidak berhubungan tapi setiap masalah ada bentuknya masing-masing, dan akhirnya malah tampak begitu kacau. Terakhir malah hanya membutuhkan sehelai benang merah untuk menyambungnya, benang inilah yang menghubungkan banyak keruatan menjadi satu. Malam sudah tiba, semua orang yang berada di ruangan besar terdiam memikirkan semua masalah itu, mereka enggan untuk bicara. Tiba-tiba di luar dinding terdengar ada sesuatu suara yang bunyinya seperti ada kaitan besi yang mengait ke dinding, semua orang dengan tegang melihat lalu berlari ke halaman. Dari atas dinding turun dua orang, mereka berteriak, Adik Liu, ternyata kau benar-benar ada di sini. Mereka adalah Wan Seng Sendau, Bian Aotian dan Mei Sansi. Aku sudah bertemu dengan orang terkenal di dunia persilatan, kata Bian Aotian, karena itu kami datang. Dia memuji kecerdasan Siki, dia tidak muncul di Wisma Weihi, mungkin dia tahu kalau dia sudah kalah, kecuali murid-murid Nan Wong Dajun, semua orang dunia persilatan dan perkumpulan lain sudah berkumpul di sana. Wu Yei Sen Mo tidak bisa mengalahkan kekuatan yang besar itu, Siki sisa anggota Wu Yei Sen Mo yang melihat situasi pergi entah kemana. Benar-benar pintar perempuan itu, Liu Hiting merasa jantungnya berdebar, dia sangat mencintai Siki, wajah Liu Hiting mulai basah, dia ingin menguburkan perasaannya jauh di lubuk hatinya. Terdengar Bian Aotian berkata lagi, aku berharap dia bisa berubah, kalau tidak. Tiba-tiba dia melihat gadis berbaju hijau itu dan bertanya, apakah Nona ini Taot Shon-chan? Wajah Taot Shon-chan memerah dan mengangguk. Bian Aotian tertawa terbahak-bahak dan berkata, baik, baik, Taot Shon-chan membalikan badan dan berjalan, dia meniup serulingnya lagi. Mei Sen Si tertawa dan berkata, orang-orang persilatan sudah mengetahui kalau Taot Shon-chan adalah istri Liu Hiting, sebaiknya Taot Shon-chan yang ini tidak akan mengecewakan adik Liu, wajah Liu Hiting memerah. Bian Aotian, Mei Sen Si dan Ki bersaudara tertawa terbahak-bahak. Taot Shon-chan tetap meniup serulingnya. Dia pura-pura tidak mendengar kata-kata ini tapi dari dua matanya sudah memancarkan cahaya yang gembira. Ksiang Wang terpaku dan menarik nafas. Dia berkata, akhirnya aku tetap tidak bisa bersaing dengannya, tiba-tiba dia memukul gendang dan mengiringi irama seruling itu. Di luar dinding besi ada dua bayangan orang sedang berjalan yang satu memakai baju putih. Mendengar suara begitu ramai dan penuh tawa, mereka tahu sekarang sudah bukan musim gugur yang dingin dan menakutkan. Langit begitu biru, rumput begitu hijau, bunga yang layu sudah mulai tumbuh. Mereka diam mendengar kemudian saling memandang. Mereka bersama berjalan ke arah timur tempat bintang pertama muncul. Tamat. Tidak.